Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel citek alias curagantekno mungkin kebanyakan dari gala sudah ngasing lagi dengan casing yang serba RGB dan tentunya sudah tempered glass kali ini saya akan sedikit mereview casing dari infinity yaitu infinity pandora 12 oke langsung aja kita bahas satu persatu casing pandora 12 infinity pandora 12 ini kategori casing middle tower hampir samping kiri dan kanannya full tempered glass dan untuk bagian depan pun sudah tempered glass jadi dijamin rakyat kalian tampak menarik untuk ukuran tempered glass samping kanan dan kiri cukup tebal yaitu kurang lebih 2,3 ml dan untuk ketebalan tempered glass yang depan pun sama selain itu untuk ukuran lebar casing ini sekitar 210 mm panjangnya sendiri ukuran 370 meter gak cuma itu untuk ukuran tingginya pun sekitar 440 mm jadi kalian semakin mudah untuk memasang part yang lainnya selanjutnya bagian belakangnya ada tujuan ekspensi VGA dan dudukan untuk bike panel dan paling bawah untuk power supply lanjut bagian depan terlihat 3 fan RGB yang sudah terpasang dan pasti kalian penasaran nyalanya gimana untuk bagian atas bisa kalian lihat gak jauh beda dengan casing lainnya ada tombol power LED HDD dan sebelah kanan ada tombol reset dan terdapat tombol LED untuk mengatur fan RGB yang ada di dalam casing untuk port USB ada 1 port USB 3.0 dan 2 USB port 2.0 dan sebelahnya lagi ada pota deda audio dan sebelahnya lagi ada mikrofon dan kesini menggunakan dust filter magnet jadi gampang untuk membersihkannya next di bagian dalam langsung terlihat 4 fan RGB yaitu 1 terpasang di bagian belakang dan sisanya ada di depan jadi udah kebayang kalau pakai Pandora 12 rakitan kalian tambah keren indah ke bagian bawah terdapat cover untuk power supply dan di atas cover full supply kalian juga bisa menambah fan ukuran 2x12 cm casing ini hampir semua support untuk ukuran motherboard jadi mulai ATX, micro ATX, dan IPX untuk bagian atas kalian juga bisa memasang atau menambah fan 2x12 cm atau bisa juga dipakai untuk memasang water cooling lanjut ke bagian samping belakang terdapat 2 tempat untuk memasang SSD atau HDD 2,5 in dan yang bawah untuk memasang HDD ukuran 3,5 in dan terdapat tempat untuk kabel manajemen biar rakitan gelang tambah rapi dan untuk fan RGB nya terdapat model untuk melatih warna penya untuk kabelnya sendiri menggunakan Wolek langsung ke power supply oke itu tadi sedikit review dari saya semoga video yang bermanfaat seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati